Bagaimana dengan Habib Syekhon ya? Habib Syekhon itu, wali ini ada yang mencapai kewaliannya dengan cara suluk toriqoh. Berlatih, 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 Allah angkat. Ini suluk namanya. Nah orang begini biasanya jadi kiai mursyid. Tidak semua mursyid wali loh Pak ya. Kalau Habib Syekhon, itu masuknya ke majizub. Nah itu toriqoh kedua. Jadi diangkat jadi wali, karena Allah yang mengambilnya. Jadi dia ditarik, maka disebut majizub. Nyampe di jawa majizub. Yang bener majizub. Ya pakai za. Ditarik oleh Allah. Nah orang-orang majizub ini, setiap saat Allah memandang kolbunya dengan cinta. Dan orang ini kalau sudah begitu, maka muncullah kegirangan di kolbunya. Di saat itulah terjadi keanehan-keanehan. Tergantung nanti karakter nasihatnya gimana dulu. Barangkali Habib Syekhon maksudkan. Nah jadi jangan antum bilang beliau Habib gila, jangan. Itu buruk adab tuh. Yang bilangnya gila, saya khawatir terkuturunannya ada yang gila. Karena menyakiti seorang wali. Hati-hati ya. Itu Habib Syekhon. Sama dengan Habib Ja'far Allahyarham sudah meninggal. Al-Kafyah. Benar, Al-Kafyah. Itu sama masuk ke sana tuh. Dikasih panggung lagi sama teman-teman kita santri ya. Itu gak jelas tuh. Pak TK. Itu aja gak jelas. Tapi bagi dia tuh jelas. Bagi kita gak? Gak jelas. Kalau datang sadar biasanya, dia ngomong kayak orang biasa. Nah ini namanya ahwal. Jadi ahwalnya kalau datang, ahwal itu artinya kondisi-kondisi rohani yang dia tidak bisa nahan. Kalau Wan Syekhon apa yang terjadi pada beliau? Nyoret-nyoret Pak. Yang biasa dicoret mobil. Orang-orang yang cinta sama mobilnya dicoret-coret mobilnya sama dia. Ada yang dicoret bajunya. Berarti orang ini suka atribut. Jadi ada organisasi-organisasi tertentu datang ke beliau, soan. Dicoret Pak simbol-simbolnya. Karena beliau tahu berhala di dalam kolbo orang ini adalah simbol-simbol itu. Ada yang berhalakan tadi apa? Mobil. Ada yang rumah, rumah aja dapat dicoret-coret dengan dia. Nah itu kalau Habib Syekhon lagi datang ahwalnya. Ahwal itu gak selalu buruk, ada yang baik. Ada saya ketemu wali, kalau datang ahwalnya ini belanja mulu. Kalau dia yang gak begitu Pak, oh bisa gawat. Kalamnya nanti bisa kemana-mana. Ada yang diem aja ya. Kalau datang ahwal di kunci pintu dia diem aja. Ada juga yang begitu. Ya Allah, talak Allah. Di antara bentuk perendahan terhadap orang-orang soleh ya. Di antaranya mengangkat orang-orang gila sebagai wali. Bayangkan. Bukankah orang-orang soleh atau wali. Itu orang-orang mulia atau tidak? Orang mulia. Bagaimana anda mengangkat orang gila sebagai apa? Sebagai wali. Orang gila itu tidak ada kesolehannya. Walaupun dia sudah rufi anul aklam. Nabi mengatakan pena diangkat. Dari anak kecil, dari orang gila. Sama orang tidur sampai dia bangun. Anak kecil sampai dewasa. Orang gila sampai dia sadar. Nah orang gila tidak usah solat. Kemudian dijadikan apa? Wali. Mengerikan ya. Mereka bilang wali apa? Majudhub. Wali majnun ya. Bagaimana orang gila? Ini memalukan Islam. Merendahkan derajat orang soleh. Bagaimana orang gila yang diangkat dia sebagai apa? Wali. Kemudian datang minta berkah sama orang gila. Ya akhir subhanallah. Dia apa yang datang sama dia? Lah iya itu orang gila. Yang minta apa sama orang? Orang gila. Mereka bikin cerita. Wali kalau sudah mencapai wali majudhub. Dia bikin apa? Dia pegang pantat perempuan dia ini. Tidak apa-apa. Subhanallah. Bagaimana bisa merubah syariat orang gila? Ya memang dia gila. Tidak apa-apa. Tapi jangan dianggap wali. Kalau orang gila tidak solat ya wajar. Tapi jangan bilang orang tidak solat. Kemudian jadi apa? Wali. Tadi disebutkan. Saya baca tadi di internet. Ada wali majudhub. Fulan-fulan-fulan. Kemudian selama berapa tahun. Tidak makan, tidak minum. Masya Allah. Tapi ngerokokan. Jadi para hadirin. Menetapkan ada namanya wali gila. Itu adalah penghinaan terhadap orang apa? Saleh. Bagaimana? Apalagi dikatakan wali gila itu lebih hebat daripada yang rajin solat. Gila ya. Subhanallah. Saya tanya. Siapa yang lebih hebat daripada Abu Bakar? Yang walinya lebih hebat daripada Abu Bakar. Siapa yang perwaliannya lebih hebat daripada Nabi SAW? Siapa yang kewaliannya lebih hebat daripada Umar bin Khattab. Yang kalau siatan ketemu kabur. Apakah Umar pernah gila? Pernah sinting? Pernah maksiat kesana-sini? Apakah Abu Bakar demikian? Lihat Abu Bakar kalau solat sampai menangis. Sampai waktu Nabi SAW sakit. Abu Bakar untuk kata Nabi muru Abu Bakar. Liyusalli bin Nas. Suruh Abu Bakar menjadi imam. Maka Aisyah berkatanya. Rasulullah Abu Bakar itu kalau menangis. Kalau solat menangis. Jangan jadi imam. Nanti tidak kedengaran. Begitu hatinya yang begitu lembut sehingga mudah. Menangis. Siapa yang lebih wali daripada Ali bin Abi Talib? Apakah Ali bin Abi Talib pernah gila? Orang gila itu dikasihani. Dirawat. Kalau tidak dikarantina. Kalau memang mengganggu. Ini bukan datangnya dicium-cium kakinya. Sampai kemudian duduk. Pahanya kelihatan. Auratnya kelihatan. Tidak pakai baju. Wali dalam kondisi ini. Wali seperti apa ini? Memalukan orang soleh seperti ini. Ya kasihan ini orang gila. Nanti jangan angkat dia menjadi apa? Wali. Ini wali. Wali. Subhanallah. Orang datang ngantri. Cium tangan sama wali majnun. Ya subhanallah. Ini bentuk penghinaan terhadap orang-orang soleh. Maka ahlu sunnah wal jamaah menetapkan karamah. Ya bagi para wali. Namun tidak berlebihan. Mengangkat rajad mereka. Atau menghinakan mereka. Ada pun orang-orang yang berlebihan terhadap para wali. Yang sampai menyembah mereka. Mengangkat rajad mereka berlebihan. Makin tentunya tidak diperbolehkan.